Assalamualaikum saudara berikut kami sampaikan cara untuk menginstall Inaris mobile application mulai dari instalasinya sampai kepada cara penggunaannya pertama kita klik playstore kemudian disini kita cari ini kita ketik Inaris ini ada Inaris BNPP kita pilih ada dua Inaris yang personal dan Inaris yang mobile coba kita klik yang mobile yang nomor 2 urutan kedua bagi yang belum terinstall maka di sebelah kanan ini ada tulisan install itu di klik atau kalau dalam bahasa Indonesia pasang itu juga di klik kebetulan di aplikasi sini sudah ada sudah terpasang jadi tinggal di klik buka kurang lebih seperti ini tampilannya untuk Inaris kita tinggal pilih di pojok kanan atas ini pojok kanan atas kita pilih menu-menu apa yang mau diinginkan misalnya yang pertama adalah banjir kemudian klik bahaya root nah jangan lupa di bawah itu ada apply kita pilih apply maka akan muncul peta yang menggambarkan potensi atau bahaya banjir di Indonesia dengan kajian bahaya sedang sampai tinggi kalau kita ingin lebih detail kita zoom di mana tempat kita tinggal misalkan Jawa Barat nah ini untuk Bandung kita lihat yang bagian merah itu adalah potensi bahaya tinggi kita ingin lihat lagi bahaya tinggi ada di mana rupanya di Ranca Ekek kemudian di daerah Katapang kalau kita tinggal di daerah Ujung Burung misalnya kita tinggal klik disini ada Cibiru ya Cibiru Arca Manik itu bebas dari banjir Cilengkrang Cisurupan bebas dari bahaya banjir kemudian pasir endah Cisaranteng sudah mulai kena banjir kita bisa mencoba-coba daerah yang lain kemudian seandainya kita mau mencari potensi bahaya yang lain kita klik lagi ini jangan lupa pojok kanan atas pojok kanan atas misalnya gempa bumi kita klik gempa bumi bahaya kemudian root apply kita tunggu nah ini adalah muncul peta Indonesia untuk kajian bahaya gempa bumi sedang sampai tinggi kita zoom untuk melihat yang lebih detil misalkan di Jawa Barat kita lihat kalau yang ijo potensi bahayanya rendah sedangkan yang merah itu potensi bahayanya tinggi rupanya di daerah Bandung ini untuk gempa bumi ini ada lembang merah potensi bahaya gempa buminya tinggi kemudian kita lihat nanti di area kita misalkan ini ada area yang Universitas Pajajaran tinggi kemudian Cibiru rendah ujung berung rendah dan bisa kita zoom potensi bahayanya kita juga bisa mengklik yang lain misalnya kita klik pojok kanan atas kemudian letusan gunung api kita klik apply lagi ini muncul peta C-Indonesia untuk letusan gunung api kembali kita zoom untuk yang lebih detil kita lihat potensi bahaya letusan gunung api di area jauh barat ini ada di dekat tasik kemudian di Garut gunung Cikurai kemudian gunung Tangguban Perahu dan kita bisa melihat disini daerah-daerah mana yang termasuk daerah potensi tinggi dan mana yang potensi potensi bencananya ya potensi bencana karena letusan gunung api ini yang hijau sedang kemudian yang tidak ada warnanya termasuk rendah demikian aplikasi dari Inaris dari BNPB selamat mencoba dan jangan lupa selalu klik pojok kanan atas untuk informasi-informasi yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!